Pemirsa Presiden di Fonis bersalah atas penanganan kebakaran hutan Palangkaraya. Inanggapi hal itu Presiden Jokowi mengaku akan mengajukan kasih. Presiden menyatakan ia menghormati keputusan yang sudah diambil oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Karena Fonis kalah, Presiden Jokowi menyebut akan menempuh kasasi untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya tujuh warga mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Palangkaraya 2016 silam. Presiden dan pejabat kaiti nilai gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh pelagian Timantanta. Ya kita melihat ya saya tidak ingin mengomentari hal yang berkaitan dengan kebakaran yang ada yang lain-lain. Tetapi yang paling jelas bahwa kebakaran hutan sekarang ini sudah turun lebih dari 85 persen. Turun dibandingkan saat-saat yang lalu. Saya kira sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, kemudian keluarnya, perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan, saya kira sangat tegas sekali, pembentukan badan restorasi gambut juga arahnya ke sana semuanya. Saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran. Terima kasih telah menonton!